Please Wih, go Go, come on Come on guys, come on Bonus ini, bonus, serius Bonus guys, please, karakter please Karakter please Let's go, let's go, let's go Oke dapet 1, Chongyun Haaah, gue perlu Chongyun guys Gue perlu elemen Syro Oke sudah terbayar kan, Syro 1, let's go 5 star 5 star, let's go, let's go Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming Di game Genshin Impact Oke guys, jadi ya ini sorry banget gue telat untuk Bikin konten, gak cap Di banner baru ya, yaitu si Cilde atau Tardaglia guys Dan disini Saya ada Oh di atas sekarang, 11.000 Primojem ya Dan ya, kita disini Mau gacha dan agak sedikit Memakai ilmu matematika guys Jadi saya pengen lihat PT gue sampai kemana Apakah perlu sampai 90 Apakah sebelum 90 Sudah dapat si Cilde ini guys Coba sebentar saya lihat ya Rewind sampai berapa ya disini Lupa terus ya Dari kemarin si Fenty Ini 5 Ini 5 11 11 11 17 17 guys Jadi 17 Masih jauh banget ya 17 Masih 73 3 3 dong Buset dah Semoga aja Please lah ya Semoga aja dapat Sebelum sampai ke PT Dan untuk ini Ini sama kan ya Cuma ganti gambar banner aja ya Dan ini Saya ada Sudah sampai berapa disini Yang ini lumayan sih kayaknya Ya ampun Sedih banget karakter bintang 5 saya ya Tuh disini gak ada Dapet sama sekali rupanya Ini 6 Di 5 33 Baru 33 guys Ini lumayan sih 33 Disana tadi baru 17 dong Oke guys Jadi kita nge-gacha Dan wish me luck Bro Semoga aja dapat Sebelum Sampai ke PT Karena bakal boros banget sih Karena next ini kan bakal ada Zhongli guys Itu Suatu karakter yang ditunggu-tunggu loh Oke guys Kita coba ya Ini coba 1 dulu Apalagi langsung 10 ya Jadi bingang saya guys Kita langsung 10 aja lah ya Ada yang bilang Merekomendasikan 10 aja bang Kadang bisa dapat double Kadang itu kalau double sih Hoki banget ya Tapi kemarin gue liat Si Lane sih 1-1 Hoki banget sih Dapat dia semua Si Tartaglia Dan juga Dio 9 ya Dan hampir semua Kalau gak salah Dia dapet sih Kita coba guys Wah lama banget Gagak aja guys Hasil nabung loh Let's go Come on Come on Give me miracle Oh my god Minang 4 Let's go Let's go Let's go Let's go Come on bro Gak ada 10 ya Jadi kita sedikit matematika guys 17 27 Oke Ningguang guys Ada lagi kah? Come on Come on Kita kasih sedikit Sun Sedikit bro Ah Kayaknya sudah gak ada Ningguang doang Bagus sih Ningguang cuma Itu harus nge-build lagi Sementara tim saya ini Perlunya banyak banget Perlunya banyak banget Dan ini dua-duanya Archer Sudah nge-team saya aja Sudah Dua Archer 10 Jadi 27 ya guys 27 Come on lah Please lah ya Dapat please ini Let's go Come on Come on Come on Haa Masih minta 4 dong Man Man Dayona please Dayona please Let's go Let's go Yah Weapon bro The Stringless Ini apa nih Teras yang bagus Kalau gak salah ya Oh my god Bau-baunya nih Gak enak nih Serius dah Bau-baunya Gak enak nih bro Tuh kan Apa sih senjata ini Apa nih Meningkatkan 25 Elemental Skill Dan Elemental Burst Lumayan juga nih Buat pengguna elemental nih Wah Weapon dah Sudah oke nih Weapon sudah oke nih guys Wah 17 27 37 37 47 Gila bro Sudah 30 dong Satu-satu doang Lagi dapatnya Bawa-bawa tak sedap nih Please lah Come on Mihoyo Oh my god Another 4 star Bro Bedo Oke lah Oh my god man Apakah perlu saya gacha Satu-satu nih Gila Gila 10 Satu-satu Terus bintang 4 Gak bisa nih Gaya gini caranya bro Gak bisa ini Jadi berapa tadi 57 ya 37 67 ya Sudah 30 ya Eh kok 17 17 27 37 47 Baru 47 bro Bro Coba gas Satu-satu 48 Sampas bro 49 Come on Sampis 50 50 Gawat 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 50 Ini Ke 60 Let's go Let's go Dapat langsung Come on Man Another Sampis Bro Deona Ya ampun Fabius Farbo Dong Deona Tung Dapat Bro Sudah 60 Loh Ini Wah Gila Gila Ini Sampis Bro 60 60 70 Nih Come on lah Come on lah Come on lah Come on Bener 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 Mingguang lagi lah Konstellasi 1 sih Oke Lumayan Lumayan Ada lagi Ada lagi Jangan satu doang Senjata bro Do With shit Ini apa bro Oke Come on Let's go Which Ini apa bro Critical damage Saat memasuki pertempuran Mulai sebuah kemusik Secara acak Selama 10 detik Dapat terpicu Setiap 30 detik Reactive Preciative Meningkatkan 60% Attack Area Meningkatkan 48% Elemental Damage Interlude Meningkatkan Elemental Damage Sampai 240 Pada saat apa Ini Memulai sebuah musik Secara acak Selama secara acak Kemungkinan berarti Acak Chance bro Waduh Sudah 70 bro So disini Kita pada saatnya Saya mencoba Kebenaran Perhitungan Para data Miner ya Katanya kan Sampai 76 Itu chance nya Meningkat sampai 20% bro Jadi kemungkinan Dapat bintang 5 nya Itu biasa ada di 76 77 78 79 So kita coba Satu-satu kali ini bro 71 Wah Ini sih Ini sudah sampis banget Saya dapatnya ya Asli parah Primojem nya untung Hasil gratis Ayo 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 Lalu Ini alamat Gue cari Dayona lagi Yang susah nih 73 73 4 Bintang 4 Akhirnya Ningguang Konstelesi 2 Bakal gue pakai Kayaknya Ningguang Come on 73 ya 73 74 bro 74 ya 74 75 75 Gila habis banyak Saya bro 75 Sampis Sudah 76 nih Harusnya 20% Chance dapat nih bro Let's go Kok jadi Sesampis Ini sih Tuh Bener berarti Perhitungannya bro Di 77 Gue dapat gold Yes Let's go Dapat Tartaglia Fix lah Dah Yang pentingnya Tenang Sudah dapat gitu kan Hah Deona doang nih Kayaknya Gak tau Dicari apa Berarti perhitungan Bener ya Di chance 77 Guys 77 Kalau gak salah ya 76 77 Dapat si Tartaglia Gila sih bro Berarti bener ya Persentasi Ataupun perhitungan Mereka Dataminer tuh Kemungkinan terbesar PT nya tuh Aktif di 70 plus plus guys 75 plus plus ya Dan sekarang Saya galau Loh Perlu kah Saya mencari Diona Gue nabung Buat si Zhongli Loh Level 20 Essence Pertama Oke Hydro Damage Bonus Jadi status Atau bawaan dia tuh Hydro Damage Bonus ya Jadi fokus Ke serangan elemental Guys Jadi untuk serangan fisiknya Mungkin Standar banget sih Tapi untuk serangan Elementalnya Otomatis Sarasnya gede guys Makanya Equipnya Paling cocok ya Hydro Damage Atau Elemental Mastery Nah kebetulan Saya tadi dapet senjata Elemental Mastery Semoga aja nanti Gue bisa ngebuild Ini karakter Fokus ke Damage Elemental Guys Kita action dulu guys Oke kita lihat talent Sebentar ya So Kok sudah level 2 Sejak kapan gue naiknya Bonus dari apa guys Gue gak tau ya Bonus dari apa nih Sudah level 2 Oke Jadi ini menggerakkan 17 senjata Ini serangan fisik biasa ya Serangan fisik biasa Ada Riptide disini Musuh yang terpengaruh Riptide Akan menerima berbagai efek Hydro Damage Berbagai efek Hydro Damage Area saat diserang oleh Tartaglia Efek ini dihitung sebagai Normal Attack Oh Damage tetap Normal Attack guys Senjata yang Terbuat dari air Dan mengakibatkan Hydro Damage Kemusuh di sekitar Dan memasuki mode jarak dekat Dalam stance ini Serang Tartaglia berubah Jadi dia Merubah jadi Mele Attack ya Yap Ini kayaknya sudah ngerti aja Charge Attack Oh ada Charge Attack juga Untuk mengkonsumsi stamina Riptide slash Riptide slash Memukul musuh yang terkena Efek Riptide Sedangkan serangan jarak dekat Menimbulkan Riptide slash Dan mengakibatkan Hydro Damage Area Dengan yang mengakibatkan Oleh Riptide slash Terhitung sebagai Damage Elemental Skill Dapat terpicu Setiap 1,5 detik Elemental skill ya guys Disini ya Riptide slash Terhitung sebagai Damage Elemental skill Ya bener dong Dia Elemental skill kan Setelah 30 detik Atau saat skill ini Digunakan lagi Efek skill ini Akan berakhir Ditergir kembali Kemudian jarak jauh Skill ini kemudian Akan memasuki Mode cooldown Jadi cooldown setelah kita pakai Semakin lama Tertagal menggunakan mode jarak dekat Waktu cooldown skill juga Akan menjadi semakin panjang Bila Tertagal semakin Tertagal kembali Menjadi mode jarak jauh Secara otomatis Dalam waktu 30 detik Waktu cooldown skill Akan menjadi semakin panjang lagi Jadi pengaruhnya Jadi pengaruhnya Cooldownnya itu tergantung Dari Para saat kita Mengaktifkan Ini ya Fall legacy Atau raging type Ini Oke ini ultimate nya Nah ultimate nya Pada saat saya nyoba itu Paling bagus ya Pada saat kita Menggunakan melee Mode ya Melanjutkan serangan Yang berbeda-beda Sesuai dengan mode Pertarungan Disini digunakan Mode jarak jauh Flash of havoc Menembakan panas sihir Yang mengandung Element hydro Dengan cepat Mengakibatkan Hero damage area Yang efek cryptide Mengembalikan Sejumlah energi Yang dikonsumsi Setelah skill ini Oh dia Ada efek Mengembalikan energi ya Kalau pada saat itu Mode jarak dekat Light of obliration Menebas musuh Dalam area yang luas Yang mengibatkan Hero damage Yang besar Dan juga memicu Reptite blast Oh ini Reptite blast Kalau ini Reptite doang guys Beda ya Apa itu Reptite blast Disini saat skill Havoc Obliration Mengenai musuh Dengan status Reptite Status reptite Tersebut akan Dihapuskan Dan memicu Ledakan Reptite blast Yang mengibatkan Hydro damage area Damage Yang dari Reptite blast Terhitung Sebagai Damage elemental Burst Jadi apakah Musuh harus Ada kena status Reptite dulu Baru bisa muncul Reptite blast Kan dia Menghilangkan Status reptite Oke Ini apa Neverending Memperpanjang Durasi reptite Selama 8 detik Oh ya Oke Ini S-34 Berada dalam Kuda-kuda Jarak Dekat Voligasi Normal atau Attack Menimbulkan Efek reptite Saat crit Attack Menimbulkan Efek reptite Saat crit Wah Perlu Critical rate Juga ya Tapi ini Kebuka Pada saat S-34 Jadi dia Perlu Critical rate Juga guys Agar Memicu Efek reptite Oh ini apa Meningkatkan Level Normal Oh Level Anggota Parti Sebanyak Satu level Oh jadi Semua Anggota Parti Naik Oh Pengaruh Dari Ini guys I see I see Oke Jadi semua Jelas Oke guys Konstellasinya Apa ya Sudah pasti Ngeri sih Mengurangi 20% Cooldown For Legacy Raging Tide Saat Musuh Yang terkena Efek reptite Terkalahkan Energi Terkalahkan Energi Retard Pulih 4 poin Meningkatkan Level Skill Fall Legacy Raging Tide Sebanyak 3 level Level Maksimum Meningkatkan Level Biasa Bila Ada Musuh Yang terkena Efek reptite Melek Tartaglia Dan Tartaglia Sudah menggunakan Mode jarak Dekat Dari Fall Legacy Raging Tide Maka Tartaglia Akan Memicu Riptite Slash Setiap 4 Getik Maka Tartaglia Memicu Riptite Slash Bila tidak Akan Memicu Riptite Slash Riptite Slash Dan Riptite Flash Yang Terpicu Dari Konstelasi Ini Tidak Dibatasi Oleh Jada Waktu Masih Masih Skill Juga Tidak Memang Dari Folligacy Raging Tide Kemudian Havok Fumless Blast Mengingatkan Level Skill Oke Ini Gila Si Saat Havok Obliberation Dilancarkan Dalam Keadaan Male Stance Maka Cooldown Dari Folligacy Raging Tide Akan Diputar Ulang Buset Reset Dong Efek Nanya Akan Terjadi Begitu Tartaglia Kembali Pada Range Stance Oke Guys Oke Jadi Gacau Gak Gak Bisa dibilang Hoki Juga Tapi Istilahnya Gak Apes Ya Mesti Sampai 90 Akhirnya Saya Didapatnya Di 77 Dong Untungnya 13 Jadi Maksudnya Untung Tuh Ya Gak Gwespan Walaupun Memang Sebenarnya PT Gak Reset Cih Mungkin Untuk Next Banner Masih Kepakai Tapi Gak Tau Lah Guys Kayaknya Saya Mungkin Bakal Nge Gaca Kesini Kali Oh Sebentar Kita Saya Lihat Di Toko Dulu Dong Saya Lihat Toko Dulu Sebentar Oke Jadi Saya Sini Bisa Ambil Yang Ini Semua Ambil 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 Guys Oke Saya Ambil Dan Kayaknya Saya Masih Bisa Gacal Lagi Guys Kalau Yang Ini Ditabung Sebisa Mungkin Ditabung Guys Semoga Gacal Bisa Perlu 6 Lagi Saya Bisa Ambil Senjata Ini Bagus Bagus Ataupun Mungkin Yang Nabung Pengen Ngambil Bennett Karena Bennett Ini Bagus Banget Serius Imba Banget Oke Kita Lihat Pergacaan Kita Uh Ada 11 Nimbun Yang Ini Jadi Kalau Bisa Gaca Disini Kalau Bisa Jangan Pakai Primo Jam Jadi Istilahnya Bonus Saja Kita Buat Gaca Disini Kita Gaca Satu Guys Ini Tiga puluh Berapa Tadi Guys Tiga puluhan Loh ya Oke Sampis Makasih Loh Tiga puluhan Jadi Ini Sepuluh Lagi Guys Let's Go Please Wih Go Go Come on Come on Guys Come on Bonus Ini Bonus Serius Bonus Guys Please Character Please Character Please Let's Go Let's Go Let's Go Oke Dapat Satu Chongyun Gue Perlu Chongyun Guys Gue Perlu Elemen Syro Oke Sudah Terbayarkan Syro Satu Let's Go Five Star Five Star Let's Go Let's Go Kiki Wah Dua Syro Bonus Guys Let's Go My God Bro Hoki Banget Gak Dapet Dayona Gue Dapet Dua Syro Disini Let's Go Let's Go Hah Wih Buset Bonusnya Bro Gile So cross Lagi Gue Belum Punya Lagi Ini Gimana Ini Miho Yon Malah Disini Gue Hoki Banget Loh Wah 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 Gila 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 Hoki Parah Gila Hoki Parah Disini Saya Kok Bisa Miho Kok Bisa Gitu Loh Waduh Chongyun Sudah Dapet Dapet Kiki Lagi Oh My God Men Astaga Bro Bro Aduh Bukannya Maruk Ya Sebenarnya Tim Saya Perlu Pyro Lagi Loh Perlu Pyro Bro Pyro Siu Mau Ada Siang Ling Comion Kiki Let's go Bro Ini Kayaknya Udah Gak perlu Saya jelasin Ini Karakter Lama Dan Pasti Kalian Juga Rata Rata Udah Tau Guys Dining Guang Gwe Konsele Berapa Tadi Oh Iya Guys Satu Menengenai Musuh Mengibatkan Damage Aryan Let's Go Bro Shock Efek Arjet Screen Pecah Cooldown Skill Akan Selesai Dapat Repetue Setiap 6 Detik Oh Langsung Reset Ini Guang Gila Juga Loh Demet Bro Asli Kiki Bro Bro Hah Oke Guys Akhirnya Akhirnya Dibayar Juga Sama Mihoyo Saya Istilahnya Buat Saya Senang Karena Gagaca Tartaglia Tartaglia Tadi Lumayan Apas Oke Guys Kayaknya Konten kalian Sampai Sini Aju Dan Gue Senang Banget Tinggal Perlu Karakter Pyro Kemarin Ngarapnya Sangyan Kalau Nggak Salah Sangyan Mungkin Sangyan Ada Di Update Yang Pake Gitar Itu Guys Mungkin Barangan Si Zongli Dan Primojem Saya Kayaknya Mulai Menabung Lagi Dan Buat Pemain 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 Gak Pernah Top Up Buat Beli Perumah Jam Saran Saya Menabung Aja Guys Thank you Banget Sudah Nonton Video ini Jika kalian suka Video ini Klik Tombol Like Jika kalian support Channel Baby Step Begin Lupa Subscribe Comment Share Masih Keep Health Stay Safe Sayonara Sub indo by broth3rmax